Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Jumat 15 Maret 2024 Daniel 1 ayat 8 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya Sebuah artikel dalam situs Gramedia.com menyatakan bahwa komitmen merupakan kunci sebuah hubungan Dimana seseorang menjalin keterikatan dalam diri sendiri dengan orang lain, organisasi, dan lain sebagainya Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan hubungan Membangun hubungan dengan Tuhan perlu komitmen yang baik Seperti halnya yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya Kesadaran akan kesalahan bangsanya terhadap Tuhan membuat mereka berbalik kepada Tuhan Mereka membutuhkan Tuhan untuk menolong mereka Maka untuk mendapatkan tuntunan Tuhan, mereka perlu berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan Supaya tidak menajiskan diri dengan kebiasaan bangsa di mana mereka dibuang Sebagai orang percaya kita pun merupakan pendatang di dunia ini Maka kita harus menjauhkan diri dari segala hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Kita perlu berketetapan sama seperti yang Daniel lakukan Kita harus menjaga hidup kita dari segala kecemaran dunia ini Agar hubungan dengan Tuhan dapat terjaga Oleh karena itu, marilah kita mau hidup sesuai dengan komitmen kita di dalam Tuhan Agar kita beroleh kehidupan yang penuh damai Karena kita ada dalam kebenarannya Mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami mau hidup di dalam kebenaranmu Agar hidup kami penuh damai dan diberkati Roh Kudus, pimpin kami untuk hidup di dalam komitmen kami kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin